Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Salam sehat, salam bahagia selalu Bertemu lagi dengan Nila Kurnia Sari Untuk video kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana cara mendaftar Kanfa for Education Nah berbicara tentang kanfa Saya yakin sudah Banyak teman-teman yang Menggunakan kanfa Karena platform ini Menyediakan banyak sekali fitur yang sangat Membantu kita dalam Membuat slide presentasi, membuat video Membuat animasi Infografis maupun Membuat poster Dengan kanfa itu kita Tidak seribet photoshop Maupun coral karena di kanfa Sudah tersedia banyak sekali template Yang bisa kita gunakan Jadi tidak perlu ribet Membuat template yang baru Kita bisa edit langsung Dengan kanfa Akan tetapi kita kadang-kadang Terkendala ketika kita sudah Mendesign Ternyata ketika kita download Kita diminta Membayar Ataupun ketika kita Menggunakan font-font Tertentu yang kita sudah Setelah yang kita sudah serak Sama font itu Ternyata ketika kita gunakan Itu adalah font premium Tapi ya Pak Ibu Guru Tidak perlu khawatir Karena sekarang Sudah hadir ada Kanfa for Education Jadi nanti kita akan Memanfaatkan Akun pembelajaran dari pemerintah Yaitu akunbelajar.id Untuk mendaftarkan Kanfa for Education Kanfa for Education ini Sudah diberikan pemerintah Di akhir tahun 2020 Tetapi memang Waktu itu banyak yang Belum memanfaatkan Nah kali ini Di tahun 2022 Saya rasa Hampir semua guru Sudah memiliki Akun belajar.id Kelebihan Kanfa for Education ini Dibandingkan dengan Kanfa Free Kita bisa mengakses Kejutaan gambar Secara gratis Gambar yang sebelumnya Premium Kita bisa akses secara gratis Kemudian menggunakan Font, grafik, video, animasi Itu juga secara gratis Kemudian yang Salah satu yang bikin saya Senang banget nih Pakai kanfa for Education Kita bisa menghapus Latar belakang Nah sebelumnya kan Kalau di kanfa biasa Itu terkunci Penghapus backgroundnya Jadi kita tidak perlu Menggunakan aplikasi tambahan lagi Untuk melakukan Remove background Dan masih banyak lagi Fitur-fitur yang Kita dapatkan Ketika kanfa kita Sudah berubah Jadi kanfa for Education Nanti teman-teman bisa Mencoba sendiri Bisa explore sendiri Nah ribet gak sih Cara daftarnya Kanfa for Education Ternyata sekarang Lebih mudah teman-teman Daripada dibandingkan Dengan dulu Dulu di waktu 2021 Saya mendaftarkan For Education Itu alurnya Agak panjang Untuk sekarang Kemarin saya Mendaftar milik teman saya Ini milik teman saya Yang nanti akan Saya cobakan Karena punya saya Kan sudahkan For Education Ternyata alurnya Lebih mudah Ya langkahnya Pertama di browser Teman-teman Silahkan ketikkan Kanfa.com Nanti akan terbuka Halaman kanfa Seperti ini Di bagian atas Ada pilihan Masuk Dan juga daftar Kalau teman-teman Sudah punya Account Silahkan klik masuk Kalau belum Klik daftar Nanti Yang akan kita Daftarkan Adalah Akun Pembelajaran Akun belajar.id Sehingga Yang kita Pilih Adalah Lanjut Dengan Google Kita klik Nanti kita Akan Diarahkan Ke halaman Login Google Kalau Belum tertaut Di browser Teman-teman Maka kita klik Gunakan Akun yang lain Kemudian Kita masukkan Akun Pembelajaran Kita Akun Belajar.id Kita Sudah Masuk Di halaman Canva Kemudian Kita Diminta Bergabung Dengan Rekan kerja Di team Kita bisa Skip ini Mungkin Nanti Kemudian Kita pilih Tujuan Menggunakan Canva Di sini Karena kita Adalah guru Maka kita Pilih guru Nah Ini ada Tawaran langsung Untuk Menjadi Canva For Education Canva Untuk pendidikan Mencakup Semua fitur Premium Canva 100% Gratis Kemudian Kita Mengisi Form Dari Canva Nama Depan Nama Belakang Kemudian Nama Sekolah Kita tuliskan Nama Sekolah Di bawahnya Ada Situs Web Sekolah Ini opsional Tidak Wajib Dimasukkan Selanjutnya Nanti Kita Akan Diminta Untuk Upload Bukti Bahwa Kita Adalah Seorang Guru Bisa Sertifikat Pendidik Bisa SKPNS Pokoknya Yang Itu Membuktikan Bahwa Kita Adalah Seorang Guru Nah Di sini Saya Akan Upload SKPNS Karena Pemilik Akun Ini Juga Belum Punya Sertifikat Yang Akan Saya Upload Adalah SKPNS Setelah Kita Pilih Kemudian Kita Klik Lanjutkan Ini Lebih Simple Daripada Dulu Nah Setelah Tersimpan Nanti Kita Akan Diminta Menunggu Dalam Waktu 48 Jam Konfirmasi Pendaftaran Kita Nanti Akan Dikirim Melalui Email Yang Sudah Kita Daftarkan Tadi Akan Tetapi Kadang-kadang Kita Tidak Dapat Email Balasan Memang Dari Kanva Seperti Saya Waktu Itu Ketika Mendaftar Memang Saya Tidak Dapat Email Balasan Dari Kanva Tapi Ketika Saya Buka Beranda Kanva Saya Ketika Sudah Waktu Tidak Salah Tiga Hari Sudah Tampilannya Berbeda Sudah Tampilan Dari Kanva For Education Nanti Kita Akan Lihat Perbedaan Tampilannya Seperti Apa Ini Teman Teman Lengkapi Saja Mengajar Kelas Berapa Mapple Up Menyesuaikan Dengan Data Teman Teman Boleh Kami Terus Berkabar Silahkan Bisa Dipilih Ya Atau Nanti Juga Boleh Selama Menunggu Itu Nanti Kita Tetap Bisa Menggunakan Fitur Kanva Teman Teman Jadi Tidak Usah Kawatir Kita Tetap Bisa Pakai Fitur Kanva Yang Memang Tapi Tidak Selengkap Dari Kanva For Education Maupun Kanva Premium Nah Ini Nanti Kita Akan Lihat Ketika Kita Mendesain Dengan Kanva Biasa Ketika Kita Klik Jenis Fontnya Ada Font-font Tertentu Yang Ada Gembar Mahkota Warna Kuning Nah Ini Adalah Font-font Premium Maka Untuk Bisa Mengaksesnya Nanti Kita Harus Pakai Kanva Pro Atau Kanva For Education Di Atas Ini Juga Ada Fitur Ubah Ukuran Ini Hanya Bisa Kita Lakukan Ketika Kita Pakai Kanva Pro Atau Kanva For Education Apabila Kanva Kita Sudah Diterima Jadi Kanva For Education Nanti Kita Akan Dapat Email Balasan Seperti Ini Teman Tidak Akan Diberikan Banyak Sekali Fitur Yang Dapat Kita Akses Di Kanva For Education Kalau Kita Lihat Sudah Banyak Menu Dibanding Yang Tadi Ada Membuat Kelas Juga Ada Pekerjaan Kelas Dan Tentunya Nanti Template Templatenya Juga Akan Lebih Banyak Template Template Pendidikan Yang Muncul Di Beranda Kanva Kita Teman Teman Ini Beberapa Desain Yang Sudah Saya Buat Menggunakan Kanva Kalau Kita Lihat Ini Di Font Yang Tadi Warnanya Masih Kuning Sekarang Mahkotanya Sudah Jadi Abu Artinya Dia Sudah Bisa Kita Gunakan Untuk Mendesain Poster Kita Atau Mendesain Perangkat Ajar Kita Jadi Kanva Kita Kanva Free Tapi Rasa Premium Ya Seperti Itu Teman Teman Alur Mendaftarkan Favour Education Sangat Mudah Bukan Selamat Mencoba Dan Semoga Bermanfaat Jangan Tupa Manfaatkan Terus Akun Pembelajaran Akun Belajar Dot Id Kita Karena Banyak Sekali Fasilitas Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Akun Pembelajaran Belajar Dot Id Terima Kasih Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.